Kemelut di Cakra Buwana Jili 17. Hingga sampai pada suatu saat, cinta dan cumbu Nyimas Wulan tak bisa dibendung lagi oleh pertahanan Iman Purbah Jaya. Ketika itu panen padi telah usai dengan hasil cukup melimpah. Untuk menghormati Dewi Sri sebagai Dewi Pemberi Padi Padian menurut kepercayaan Karuhun, Nenek Moyang, orang Pajajaran, maka di Tanjung Pura diadakan upacara Ngidip Kun. Itu adalah suatu upacara tradisi menyimpan padi di Lewit, Lumbung, sesudah dikurangi untuk membayar seba, pajak, membayar para pekerja di Huma dan sesudah disisihkan sebagian untuk bibit. Ngidip Kun atau upacara menyimpan padi di Lumbung akan dilalui pula dengan berbagai keramaian. Berbagai kesenian rakyat seperti pantun, wawayangan, ngeknek atau jentreng sama diadakan dengan meriah. Upacara menyimpan padi ini diadakan di beberapa tempat, terutama di perkampungan besar yang banyak terdiri dari tuan tanah. Juragani Lundrose dan Kijaya Sena adalah dua orang tuan tanah yang banyak memiliki kekayaan Huma bahkan ranca, rawa, yang di saat kemarau bisa ditanami padi dan di musim hujan diambil ikannya. Di dua perkampungan di mana kedua orang tuan tanah itu tinggal, suka diadakan pesta ngidip keun secara besar-besaran. Keduanya seperti bersaing mengadakan pesta hajatan. Kalau yang satu mengundang juru pantun terbaik, maka yang satunya lagi sama mencari juru pantun terbaik. Kalau salah satu di antara mereka mengundang panembang dan penaring ngeknek yang muda dan cantik-cantik, maka yang satunya pun melakukan hal yang sama pula. Dua-duanya sepertinya tak mau kalah dari lainnya. Malam itu kampung terang-benderang karena cahaya oncor, obor, yang dipasang di mana-mana. Bahkan damar sewu, pelita berjajar seribu, sama meramaikan malam indah itu. Baik juragan Ilunrosa ataupun Kijayasena sama-sama bersaing membuat kampung masing-masing menjadi terang-benderang. Malam itu di kediaman juragan Ilunrosa diadakan kesenian jentreng dan pantun, sementara di kediaman Kijayasena, selain jentreng yang sudah baku, juga ditampilkan pertunjukan wewayangan. Seni pantun yang dipanggungkan di kediaman juragan Ilunrosa menampilkan cerita pua-pua bermana sakti, sementara di kediaman Kijayasena, pertunjukan wewayangan menampilkan cerita mengenai pendawali lima yang menjemput Dewi Sri, mapak Dewi Sri, yang tengah berada di sorga Maniloka agar sudi turun ke Buana Panca Tengah untuk mensejahterakan umat manusia dengan menebar padipadian. Dewi Sri demikian lekat di hati masyarakat pajajaran. Seolah benar, pemberi hidup di muka bumi ini adalah seorang Dewi dari Kayangan. Dalam upacara ngidepat keun ada kerumapak Dewi Sri. Lagu Pamegatianak dilantunkan oleh rombongan kesenian jentreng adalah sebuah lagu untuk mengundang Dewi Sri hadir di tempat itu. Setelah itu, disusul Haji Panimang, yaitu menurunkan seikat padi sebagai lambang turunnya Dewi Sri dari Kayangan. Padi yang diturunkan, dijemput oleh walipun, sesepuh, sambil membawa pakaian wanita dan kemudian dikenakan kepada ikatan padi sambil diiringi oleh lagu Pamepak, penjemput Dewi Sri. Di belakangnya satu barisan wanita berpakaian indah-indah melakukan tarian sambil di tangannya membawa mangkuk-mangkuk yang berisi bunga-bungaan, minyak kelapa, pohon hanjuang, beras dan tektek, lipatan dawan sirih. Ikatan padi yang dijemput itu ditaburi beras dan bunga-bungaan sebagai penghormatan kepada Dewi Sri yang telah berkenan hadir. Setelah upacara netep keun, yaitu menyimpan padi di lumbung, maka berlangsunglah acara hiburan. Kaum lelaki memakai bendo, berpakaian bedahan lima dan berkain batik dengan keris bersampur, diikat selendang sutra, dipinggang, menari bersama kaum wanita yang berpakaian indah dan berparas elok-elok. Sementara yang muda-muda, terutama para gadis, saling berebutan untuk mendapatkan bekasus haji, bahkan butir-butir kemenyan untuk banyak keperluan, seperti ingin awet muda, ingin cantik atau karena ingin segera mendapatkan jodoh. Dan ketika melihat pertunjukan ini, Purbajaya jadi ingat Nyimas Wulan. Purbajaya berada di tempat pesta keluarga Kijayasna, sementara Nyimas Wulan berada jauh di sebelah selatan di kediaman Juragan Ilunrosa, ayahandanya. Apakah gadis itu pun tengah mengingat dirinya pula? Maka ketika muda-mudi lain larut dalam kegembiraan, Purbajaya malah menyelinap pergi untuk pergi menuju kediaman Juragan Ilunrosa. Ya, sejauh ini Purbajaya masih tetap mengakuak mencintai gadis itu namun bukan berarti tidak menyayanginya. Kini Purbajaya telah menyayangi gadis itu setelah Purbajaya merasa banyak menerima kebaikan cinta yang diberikan gadis itu. Dan mana kala melat muda-mudi bersukaria, Purbajaya tak bisa menahan kerinduan untuk menemui Nyimas Wulan. Itulah sebabnya dia menyelinap pergi untuk menemui gadis itu. Rumah kediaman Juragan Ilunrosa tidak begitu jauh. Letaknya agak ke sebelah selatan dari kediaman Kijayasna. Kedua orang itu termasuk keluarga Santana, masyarakat pertengahan, Juragan Ilunrosa malah disebut-sebut sebagai keluarga bangsawan karena kekerabatan yang dekat kepada Kandagalante Subangwara. Namun baik Juragan Ilunrosa maupun Kijayasna, sama-sama sebagai orang kaya yang banyak memiliki tanah pertanian yang luas. Humah dan Palawija di sekitar wilayah Tanjung Pura boleh dikata mereka yang punya. Baik Juragan Ilunrosa maupun Kijayasna sama-sama memiliki usaha perikanan payau dan usaha perairan di sepanjang sungai Citarum. Keduanya dikenal oleh masyarakat Tanjung Pura sebagai orang-orang kaya tapi keduanya tak pernah saling bersatu. Mereka memang tak bermusuhan namun juga tidak bersahabat. Dan keduanya selalu menjaga jarak untuk tidak saling berhubungan. Mudah diduga bila hal ini terjadi sebab Kijayasna punya kebencian kepada Kandagalante Subangwara, sementara Juragan Ilunrosa adalah kerabat dekatnya. Namun dasar bandot, kendati kepada bapaknya benci, kepada putrinya, Nyema Suulan, Kijayasna malah cinta setengah mati. Tempo hari Purbajaya ditegur karena diketahui berdekatan dengan gadis itu. Teguran Kijayasna diartikan Purbajaya sebagai memiliki tujuan ganda. Kijayasna melarang Purbajaya mendekati Nyema Suulan karena gadis itu ke abad musuh besarnya. Namun juga Kijayasna melarang dia mencintai gadis itu karena dia yang ingin mengambil bunga mekar itu. Purbajaya sebal dengan kejadian ini. Cintanya tak pernah mulus karena selalu dihadang pihak-pihak lain yang juga amat berkepentingan dengan urusan ini. Tak dinyana, pesaingnya kini adalah bandot tua. Mengaku pamannya lagi. Namun kali ini, rasanya dia tak perlu mengalah. Kepada Raden Ranggasna dari Karben ataupun kepada Aditya dari Sumedang Larang, dia mau mengalah sebab ingin beri kesempatan kepada sesama kaum muda. Tapi kepada Kijayasna lain lagi. Orang tua bangkotan itu sudah terbiasa kawin cerai dan kepada gadis-gadis muda begitu lahapnya bagaikan kambing melahap daun muda. Jangan hanya karena gemar mengalah dalam urusan cinta, maka kali ini Purbajaya pun mesti mengalah pula kepada bandot tua. Tidak, dia tak terima itu. Maka keputusan batinnya ini telah dijadikannya sebagai pemicu semangat dalam mendapatkan kasih nyimas wulan. Jalan berbatu dan terkadang bercampur di butana merah tak menjadikannya sebagai halangan ketika Purbajaya berjalan di malam gelap. Yang penting, dia bisa menemui gadis itu. Ketika dia tengah berjalan cepat, di depannya ada gelebur cahaya obor. Siapakah malam-malam berjalan sendirian berbekal obor? Purbajaya menyipitkan matanya karena ingin melihat jelas. Wulan teriak Purbajaya gembira. Dadanya bergebar. Gadis pembawa obor itu sejenak berhenti karena kaget ditegur orang. Dia menyipitkan matu karena silau oleh cahaya obor. Setelah yakin yang memanggilnya adalah Purbajaya, nyimas wulan serta merta melemparkan batang obor dan dia segera menghambur ke arah di mana Purbajaya berada. Purbajaya pun sama berlari mendekat. Hingga sampai suatu saat keduanya saling bertuburkan disertai peluk cium. Nyimas. Tanda petik. Purba. Tanda petik. Diam sejenak kecuali napas-napas dengan dengus keras karena hentakan-hentakan berahi yang tak tertahankan. Nyimas, mengapa kau kemari engkau pun mengapa kemari, Purba tanda tanya karena ingin bertemu denganmu. Itu pula yang aku inginkan, Purba, oh, nyimas. Tanda petik. Purba. Tanda petik. Sepasang insan muda mudi ini saling peluk erat, saling kecup mata, saling kecup pipi dan berakhir pada saling kecup bibir. Dua tubuh yang berkuketan tak mau lepas ini akhirnya jatuh berdebum di atas tanah berdebu warna merah. Namun debu kotor tidak mereka hiraukan sebab dua tubuh yang menyatu erat ini bergulingan ke sana kemari seperti cacing kepanasan laiknya. Tanah berdebu yang kotor mereka jadikan alas tidur empuk dan udara terbuka dengan terpaan angin pesisir mereka jadikan selimut penghangat. Oh, ya. Semuanya sudah tak perlu lagi sebab gelora cinta mereka sudah merupakan penghangat berahi. Entah berapa lama mereka bergumul. Tau-tau di tempat itu sudah berdiri seseorang berbekal obor. Purba Jaya sungguh terkejut sebab yang datang ternyata Ki Jaya Sena. Maka buru-buru di adan nyimas wulan bangun sambil menepuk-nepuk debu yang melekat di badan. Ki Jaya Sena menatap adegan cumbu rayu dengan mata melotot dan gigi berkerot saking marahnya. Hektometer. Bagus. Bagus sekali, ya tanda seru gumamnya dengan tubuh menggigil seperti kena demam. Serta merta Ki Jaya Sena mencabut golok yang telah siap dipinggang. Obor yang dibawanya serta merta dilemparkan ke tubuh Purba Jaya. Sesudah itu, Purba Jaya pun segera diserangnya dengan sabetan-sabetan golok. Purba Jaya terpaksa mendorong tubuh nyimas wulan yang ketika itu masih memeluk rat tubuhnya. Dia ingin serangan ganas ini hanya mengarah padanya saja dan tidak melukai tubuh molek nyimas wulan. Lemparan batang obor yang cahayanya menggelebur, bukanlah lemparan biasa, melainkan sebuah lemparan yang disertai tenaga dalam yang cukup tinggi. Demikian pun ketika sabetan-sabetan golok itu tidak sekadar ganas saja, namun juga disertai tenaga dalam yang kuat. Desiran angin karena golok menyabet teasa ding menerpa pipi Purba Jaya. Kalau saja yang menerima serangan ini orang biasa, maka bukan saja tubuhnya akan hangus terpanggang api, namun juga akan kena sabetan golok yang terlihat mengkilap saking tajamnya. Namun sebodoh-bodohnya Purba Jaya, bagaimanapun dia adalah murid terkasih Ki Jaya Ratu, tokoh yang disegani di Nagri Karben. Maka ketika menerima serangan dras dan membabi, buta dari Ki Jaya Sena, tangan kanannya segera melakukan tangkisan. Percikan bunga api munkrat ke sana kemari ketika gagang ngobor hancur berantakan. Purba Jaya terus mengebut-ngebutkan kedua tangannya agar bunga api tidak menempel, baik pada pakaiannya Mas Wulan, maupun pada pakaiannya sendiri. Purba Jaya masih belum mau membalas serangan, selain tidak berniat, ditambah lagi oleh ganasnya serangan Ki Jaya Ratu yang datang tiada hentinya. Dan melihat serangan-serangan ganas ini, Purba Jaya merasa kalau Ki Jaya Sena ini berniat akan membunuhnya atau paling tidak ingin membuatnya terluka parah. Oleh karena ini, Purba Jaya terpaksa melakukan tangkisan-tangkisan yang menyertakan tenaga dalam pula. Terasa ngilu dan nyeri pergelangan tangan Purba Jaya manakala melakukan sampokan ke arah golok, pertanda Ki Jaya Sena memiliki tenaga dalam yang kuat pula. Purba Jaya harus melakukan perkelahian dengan amat hati-hati jangan sampai tubuhnya terluka oleh serangan ganas ini. Dia menahan serangan sambil berusaha melindungi Mas Wulan. Dia tak ingin gadis itu terluka oleh ganasnya serangan Ki Jaya Sena. Namun untunglah, Ki Jaya Sena rupanya tak berferniat mencelakakan Nyimas Wulan sebab yang dicecarnya hanya Purba Jaya seorang. Ketika serangan golok Ki Jaya Sena bisa ditepis, terlihat ada pertahanan yang kosong pada bagian tubuh orang tua ini. Pertahanan kosong terkuat karena serangan golok arahnya jadi melenceng oleh tepisan tangan Purba Jaya. Namun peluang untuk melakukan serangan balik amatlah tipisnya karena Purba Jaya yakin, Ki Jaya Sena pasti akan mengulangi serangannya yang barusan gagal. Namun sebelum golok kembali disabatkan mengarah ubun-ubun, dari arah bagian bawah Purba Jaya segera menohok ulu hati Ki Jaya Sena dengan kecepatan yang sulit diukur. Tohokan ini telak mengarah ulu hati dan terdengar Ki Jaya Sena mengeluh pendek namun bisa diduga ini merupakan keluhan tanda kesakitan. Sebelum Ki Jaya Sena hilang rasa erkejutnya, tohokan kedua sudah datang lagi. Kali ini lebih telak dan lebih keras. Akibatnya, tubuh Ki Jaya Sena terlontar ke belakang dan tubuhnya jatuh berdebuk di atas tanah yang mengandung berbatuan. Sudah barang tentu sakitnya bukan alang kepalang sehingga tak sadar mulut Ki Jaya Sena terkaing-kaing seperti anjing kena gebuk batang rotan. Purba Jaya terkejut oleh ulahnya ini dan segera berjingkat hendak bangunkan tubuh Ki Jaya Sena ketika secara tiba-tiba datang pula seseorang ke tempat itu. Dan untuk kedua kalinya Purba Jaya terkejut sebab yang datang kali ini adalah Raden Yudhakara. Anak kurang ajar, masa kepada pamanmu sendiri berlaku tak senonoh seperti ini. Apa kesalahan dia? Hah cerca Raden Yudhakara menghambur mendekati Purba Jaya. Purba Jaya tak mau menjawabnya, apalagi Raden Yudhakara langsung melakukan serangan. Hanya anehnya, serangan tidak dilakukan sepenuh hati. Buktinya, serangan itu bisa dihindarkan dengan amat mudahnya. Siasat apa pula sehingga pemuda aneh ini tak melakukan serangan secara sungguh-sungguh. Serangan yang kedua tak dilakukan Raden Yudhakara. Dia hanya berkacak pinggang saja sambil menatap Purba Jaya. Hati-hati Purba, dia adalah pamanmu sendiri, kata pemuda itu, aku tak suka ada orang muda tak menghargai yang tua. Lanjutnya lagi. Purba Jaya tahu, kemarahan Raden Yudhakara ini hanya sandiwara belaka, namun apa perlunya? Toh yang dia bela sebenarnya jelas-jelas kaki tangannya sendiri. Mustinya kalau mau bela, belalah dengan benar. Mengapa Raden Yudhakara tidak menyerang sungguhan sehingga Purba Jaya menderita luka, misalnya? Nampaknya dia pura-pura marah hanya agar Kijaya senang merasa puas saja Purba Jaya didamperat atasannya. Dan kali ini Purba Jaya pun terpaksa jadi ikut bersandiwara, tak melakukan pembelaan apa-apa. Kerjanya hanya menunduk saja seperti soang murid dimarahi burunya. Ada apa ini, paman dan keponakan saling gebot seperti ini? Memalukan sekali. Tanya lagi Raden Yudhakara dengan nada menunjukkan tak senang. Dia Kijaya senang menunjuk hidung Purba Jaya. Dia apa? Tanya lagi Raden Yudhakara. Dia bercinta dengan gadis itu jawab Kijaya senang memberngut seperti anak kecil. Sudah biasa sesama anak muda saling bercinta, apanya yang aneh? Tanya Raden Yudhakara heran. Tapi, tanda petik, tapi apa, Jaya senang? Dia bercinta dengan anak seseorang yang saya tidak suka jawab Kijaya senang akhirnya. Ah! Malah sungguh mulialah bila kita sanggup berbesan dengan orang yang tidak kita sukai. Dengan demikian kita bisa mengukir hidup baru melalui persahabatan. Bukan begitu, hei gadis elok tanya Raden Yudhakara seraya mengerling tajam kepada Njimasulan yang tersipu-sipu karena percakapan yang menyangkut dirinya ini. Namun demikan, gadis itu masih memiliki rasa penasaran. Buktinya dia mengajukan pertanyaan kepada Kijaya senang. Sebenarnya apakah kesalahan ayah anda kepadamu, paman ucapnya? Ah! Hanya masalah kecil saja, gadis cantik, Raden Yudhakara yang menjawab, membuat Njimasulan tersipu karena pujian. Sesudah kau menjadi istri adikku perbajaya, maka semua urusan bereslah sudah. Lanjut Raden Yudhakara membuat Njimasulan tersenyum bahagia dan wajahnya penuh rasa. Terima kasih kepada Raden Yudhakara yang mungkin terasa begitu memperhatikan dirinya. Terima kasih bila begitu, sambut Njimasulan ceria, selama ini paman jaya senang selalu baik bahkan terlalu baik kepada saya. Makanya sungguh tak percaya kalau engkau bisa membenci ayah anda, tutur Njimasulan lugu. Sementara itu dari kejauhan dari arah selatan terlihat gelebur beberapa cahaya obor. Wulan, kau pasti dicari keluargamu. Desis Raden Yudhakara memperingatkan. Purbajaya pun sama menduga kalau yang datang adalah rombongan yang tengah mencari Njimasulan karena mungkin gadis itu pergi sendirian tanda meminta izin pada siapapun. Dan kalau benar begitu, kejadian ini tentu akan jadi perhatian pihak keluarga Juragan Ilunrosa. Cepat kau hampiri dan pulang bersama mereka, kata Raden Yudhakara. Rupanya Njimasulan pun mengerti situasi. Maka sesudah berpandangan sejenak dengan purbajaya, gadis itu segera berlari kecil menuju ke tempat dari mana rombongan itu muncul. Ayo kita pulang dan jangan biarkan mereka tahu kalau kita berada di sini, kata Raden Yudhakara sambil duluan berlalu dari tempat ini. Si purba ini yang menculik gadis itu, mengapa malah kita yang kebuakan tanya Kijaya Senat tak puas? Tentu. Tapi kesalahan dari kita seorang akan menjadi tanggung jawab bersama. Makanya kesulitan ini jangan sampai terjadi. Ayo cepat kita pergi ajak lagi Raden Yudhakara. Akhirnya mereka beriringan kembali ke wilayah utara. Namun di kediaman Kijaya Senat terjadi lagi kegaduhan. Kali ini, Kijaya Senat kembali mendapat giliran kena semprot Raden Yudhakara. Purbajaya mencuri dengar dari tempat sembunyi, betapa Raden Yudhakara amat kesal terhadap pula Kijaya Senat yang dianggapnya kekanak-kanakan. Si purba itu bodoh dalam bercinta. Akan tetapi engkau yang bangkotan malah mau merendahkan diri rebutan perempuan dan menjadi pesaingnya Cercara dan Yudhakara. Tapi si wulan sejak masih ingusan telah saya intip dan amati. Jadi siapa tidak akan kesal sesudah dia anum dan dewasa malah diambil orang, anak setan lagi jawab Kijaya Senat gemas. Namun kembali Raden Yudhakara mencerca orang tua itu sebagai bangkotan yang dungu. Sudah aku katakan, si purba itu bodoh dalam bercinta. Coba saja simak, sebentar lagi gadis itu sudah lepas dari pelukannya, kata lagi Raden Yudhakara dan terdengar amat menyakitkan telinga purbajaya yang mencuri dengar. Tapi bukankah Raden tadi katakan kalau anak setan itu akan Raden jodohkan dengan nyimas wulan Kijaya Senat berkata khawatir. Yang namanya akan itu artinya belum, tolol. Mengapa perasaan khawatirmu sudah kau dahulu kan? Uh, dasar bangkotan bodoh cerca lagi Raden Yudhakara. Maksud Raden, di saat si wulan akan dijodohkan, maka gadis ranum itu cepat-cepat kita sabet, begitu tanya Kijaya Senat penuh semangat. Tidak persis seperti itu. Gumam Raden Yudhakara. Jadi, bagaimana Kijaya Senat tak sabar, bagaimana kalau si Sumira anak saya saja kita berikan pada si purba agar pupuslah sudah persaingan kami? Apa potong Raden Yudhakara dengan suara geram? Maksud saya, kalau Raden sudah bosan kepada si Sumirah, bolehlah dilepaskan dan berikan sama si purba, Kijaya Senat berkata penuh rasa takut. Engkau ini mengoper-oper perempuan seperti orang mengoper kambing saja, Senat. Orme Raden Yudhakara dengan nada sebal. Bukan itu maksud saya, Raden. Tanda petik. Sudahlah, jangan ganggu aku, aku tengah berpikir. Diam sejenak. Sampai pada suatu saat purba Jaya mendengar siasat-siasat yang tengah dirancang pemuda aneh itu. Hanya kandagalan tesubangwara yang bisa mengirimkan si purba Jaya kepakuan. Gumam Raden Yudhakara. Mengapa tidak Raden saja yang mengirimkannya tanya Kijaya Senat? Tidak. Tidak mungkin. Pamanku yang bodoh Kisunda Sembawa kerjanya buruk dan ceroboh. Aku sudah dengar kalau Kiyogas Citra pejabat Pakuan sudah mencurigai tindak tanduk Kisunda Sembawa. Yanak selalu kasak kusuk di sagara herang. Kalau aku datang ke Pakuan dan diketahui aku sebagai kerabat Kisunda Sembawa, bisa pupuslah semua rencanaku. Mati aku kalau semua orang Pakuan sama-sama jadi mencurigaiku. Kiyogas Citra? Jawab Raden Yudhakara. Sungguh risikan melepas anak bengal itu berjalan sendirian. Bagaimana kalau dia malah bergabung dengan Pakuan dan membuka rahasia keberadaan kita? Kijaya Senat bertanya penuh rasa khawatir. Anak itu rewel, gemar bertanya ini-itu dan sesekali suka membantah pada pendapatku. Namun sudah aku teliti, anak itu memang bodoh dan lugu. Dia buta politik. Hanya karena dia putra dari penguasa Tanjung Pura yang amat disegani pihak Pakuan saja maka aku tetap mau memanfaatkan anak itu. Si purba di Pakuan akan dihargai dan dipercaya karena ayahandanya amat dihargai kesetiaannya. Itu amat menguntungkan kita. Itulah sebabnya, aku tetap butuh dia. Dan aku pun percaya, dia akan tetap ikut kita. Di samping dia lugu dan awam terhadap kehidupan politik, dia pun terikat oleh sesuatu yang tak mungkin dia lepas. Dia banyak salah. Di Sumedang larang dia bersalah, begitu pun di Karben. Hanya aku yang bisa melindunginya. Itulah sebabnya dia akan tetap ikut aku untuk bisa kembali ke Karben. Kalau dia tetap mau memisahkan diri dari kita. Hektometer. Di Pakuan belasan bahkan puluhan orang-orangku sudah siap sedia mengawalnya. Kalau terlihat mencurigakan, anak buahku akan membunuhnya di Pakuan sana. Raden Yudhakara mendengus. Ki Jaya Sena memuji jalan pikiran Raden Yudhakara ini. Baru saya mengerti, mengapa Raden begitu memela anak setan itu. Saya pun mengerti, mengapa si Purba harus punya hubungan baik dengan Ki Subangwara penguasa Tanjung Pura yang sekarang, kata Ki Jaya Sena. Nah, otakmu mulai cemerlang, Sena. Memang begitulah maksudku, Ujar Raden Yudhakara. Kanda Galante Subangwara dihargai oleh penguasa Pakuan karena kesetiaannya juga. Jadi kalau si Purba dikirim ke Pakuan atas nama Kanda Galante Subangwara, ini akan sangat memudahkan rencana-rencana kita, Ujar Raden Yudhakara lagi. Saya percaya padamu dan saya berjanji akan selalu mentaatimu, Raden. Kata Ki Jaya Sena amat merendah dah hormat sekali. Purba Jaya tak pernah punya ketenangan hati. Sampai dengan hari ini hidupnya tetap berada di bawah bayang-bayang orang lain. Raden Yudhakara tak mau melepaskannya dan tetap berupaya agar Purba Jaya ada di bawah kendalinya. Entah siasat apa yang dialakukan. Yang jelas, Raden Yudhakara telah berhasil menjalin hubungan dengan Kanada Galante Subangwara secara mudah. Bahkan tak lebih dari satu bulan, Raden Yudhakara sudah menghasilkan kepercayaan yang membuat Purba Jaya bergelebar. Di pagi hari yang cerah, Purba Jaya dipanggil ke Balai Gederma Kediaman Ki Jaya Sena. Purba, sudah terlalu lama engkau tertahan di sini. Kali ini kau harus mulai melanjutkan tugasmu yang terhenti ini, kata Raden Yudhakara bicara serius. Tugas apakah itu tanya Raden Yudhakara dengan perasaan khawatir karena telah menduga sesuatu. Ini kotak surat daun nipah. Jangan kasihasiakan sebab ini adalah surat untuk mengantarmu memasuki gerbang kehidupan di Pakuan. Kau harus menghubungi Kiyogas Citra pejabat terkenal di Pakuan. Berikan surat ini padanya dan engkau akan diterima di sana, kata Raden Yudhakara seraya menyodorkan sebuah kotak mungil terbuat dari kayu cendana berukir dan berbau harum. Purba Jaya menerimanya dengan tangan agak gemetar. Mengapa tak begitu sebab penyusupan dirinya ke Pakuan dengan Pura-Pura menjadi ahli kelautan dan sudah merupakan siasat yang diatur secara resmi oleh penguasa Nagri Karbin namun kini dia menerima perintah itu dari pemuda bernama Raden Yudhakara yang dia tahu memiliki ambisi pribadi dalam urusan besar ini. Dia tegang dan khawatir, dia akan segera bisa menyusup ke pusat kota pajajaran dengan dengan gandulan urusan pribadi pemuda bangsawan aneh ini. Dan Purba Jaya sulit untuk menghindar. Sejauh ini dia tak punya hubungan dengan orang-orang Karbin selan kepada Raden Yudhakara. Sementara itu, Karbin telah mengatur agar selama bekerja sebagai matumata, Purba Jaya harus selalu berhubungan dengan Raden Yudhakara. Jadi bila melihat kenyataan ini, tidak terlihat kejanggalan dan secuil pun tidak melengceng dari perencanaan. Siapa yang bakal menyangka kalau dalam misi negara ini terselipulah kepentingan pribadi? Purba Jaya sudah menduga bahwa Raden Yudhakara memanfaatkan gerakan yang dilakukan Karbin guna melaksanakan ambisi politik tertentu. Hari ini dia menjadi matumata Karbin, hari lain dia sebagai matumata untuk kepentingan orang-orang sagara herang. Namun bila rencana sudah dilakukan dengan matang, maka hasil akhir ingin dia miliki sendiri. Purba Jaya tidak bisa melarikan diri dari genggaman pemuda itu sebab seperti yang sudah diketahui, Purba Jaya akan dihadang tuduhan sebagai pengkhianat karena terbukti melawan dan menggagalkan misi Karbin ke puncak Cakrabuana. Purba Jaya bahkan gurunya Ki Jaya Ratu akan dianggap pengkhianat dan pembelot sebab kegagalan misi di Cakrabuana juga karena andil mereka juga. Baik paman Jaya Ratu maupun dirinya, kukuh dengan pendapatnya bahwa pengiriman pasukan ke puncak Cakrabuana adalah tindakan sia-sia. Purba Jaya pun sama tidak bisa pulang ke Sumedang Larang sebab kematian beberapa orang dari Sumedang Larang yang ikut misi muhibah akan dipertanyakan kepadanya. Dengan demikian, Purba Jaya hanya bisa tetap bersama Raden Yudhakara saja kendati dirinya amat muak. Itu adalah surat daun nipah dari Kandagalan Tesu Bangwara. Hanya dia yang dipercaya oleh Kiyo Gas Citra. Kau pasti diterima di sana. Maka bekerjalah dengan baik di sana, kata Raden Yudhakara. Purba Jaya mengangguk kendati dia sangsi apa yang dimaksud bekerja dengan baik di sana. Percayakah dia pada saya tanya Purba Jaya kemudian. Kalau kau ingin lihat tipe orang ajaran, maka simaklah sikap hidup Kiyo Gas Citra. Dia adalah pejabat jujur. Sedangkan orang jujur biasanya bodoh, mudah ditipu dan mudah dipermainkan orang, kata Raden Yudhakara. Purba Jaya menatap wajah pemuda itu dengan senyum getir. Begini. Kiyo Gas Citra memang manusia cerdik. Itulah sebabnya, sejak pajajaran dipimpin oleh Seng Prabu Surawisusa, 1521, 1535 Masehi, sampai kepada Seng Prabu Ratu Dewata, 1535, 1543 Masehi, dan hingga kini di bawah kepemimpinan Seng Prabu Ratu Sakti, 1543-1551 Masehi, Kiyo Gas Citra tetap bertahan sebagai pejabat negeri. Menurut orang pajajaran, dia adalah pemikir yang arif. Kalau mengeluarkan kritik, dia tidak terdengar sebagai kritik, bahkan Ratu, penguasa, menganggapnya pendapat Kiyo Gas Citra sebagai masukan yang berharga. Kiyo Gas Citra pun diakui sebagai pejabat yang sabar. Dia tak pernah khas kekuasaan juga tak pernah menyingkirkan saingan. Baginya jabatan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dan bukannya anugerah yang harus diterima. Tidak pendendam tidak pula pendengki. Tidak bercuriga dan tidak menganggap orang lain jahat, kata Raden Yudhakara. Itulah sikap mulia. Seru purbah jaya. Bukan. Itulah kebodohan, potong Raden Yudhakara. Mengapa kebaikan-kebaikan pejabat itu yang barusan aku paparkan adalah sebuah kelemahan? Sudah aku katakan tadi, orang jujur cenderung bodoh, sebab si jujur mudah dibodohi oleh sesuatu bernama siasat. Hanya karena dia tak pernah berbuat bohong maka dia percaya kalau orang lain tidak akan membohonginya. Hanya karena dia tidak pernah berbuat hianat maka dia pun percaya kalau orang lain pun tidak akan berlaku hianat padanya. Itulah sebuah kedunguan, disangkanya semua kehidupan akan bersifat alamiah seperti air sungai yang mengalir selamanya dari hulu ke hilir atau seperti benda yang jatuh dari atas ke bawah dan tak akan terjadi kebalikannya. Tidak. Dan jangan dungu seperti itu sebab manusia bisa bicara hitam bisa bicara putih atau bahkan bicara hitam untuk putih atau malah sebaliknya bicara putih untuk hitam. Dan karena kita tahu ki yogas citra orang dungu, maka dari sudut itu pula lah kita mempermainkannya, kata Raden Yudhakara panjang lebar. Purbajaya termangu-mangu mendengarnya. Dia memuji jalan pikiran pemuda ini yang sanggup menebak kelemahan orang lain namun sekaligus juga bergidik. Ini adalah jalan pikiran yang tak pernah dipikirkan oleh orang yang berpikiran wajar, kecuali atas dasar rencana-rencana jahat. Jangan bengong saja. Ayo cepat terima kotak kayu cendana ini dan simpan baik-baik sebab sebentar lagi kau harus segera pergi dari tempat ini, kata Raden Yudhakara memotong lamunan Purbajaya. Kapan saya harus berangkat? Malam ini juga malam ini juga? Ya, mengapa tidak Raden Yudhakara balik bertanya? Rasanya perintah ini terlalu tergesa-gesa. Purbajaya mengerutkan dahi. Jangan kau katakan tergesa-gesa sebab inilah sesuatu pekerjaan yang mesti dilakukan dengan cepat. Lebih cepat lebih baik sebab sesudah tugas ini, kau punya rencana kehidupan untuk mengukir masa depan, kata Raden Yudhakara. Apakah itu tanya Purbajaya? Bukankah engkau akan menikahi Nimas Wulan? Semakin cepat kau menyelesaikan tugas di Pakiwan, maka akan semakin cepat pula kau bersatu dengan kekasihmu, jawab Raden Yudhakara. Hanya mengisyaratkan bahwa Purbajaya baru boleh menikahi Nimas Wulan bila sudah menyelesaikan tugasnya. Purbajaya masih termangu. Apa yang engkau pikirkan? Saya mesti bertemu dulu dengan Nimas Wulan. Gadis itu, biar aku yang urus. Seperti halnya Raden mengurus Nimas Waningun tempoh hari di Karben Purbajaya menyindir membuat Raden Yudhakara sedikit terhenyak malu. Pemuda itu melengos ke samping dan tertawa masam. Anggaplah aku bersalah padamu karena telah mengambil dan mempersunting gadis pujaanmu. Tapi kau harus ingat kepentingan lebih luas. Aku terpaksa menikahi Nimas Waningun karena semuanya demi kepentingan kita. Pangeran Arya Damar harus punya ikatan denganku agar kepercayaan yang dia berikan tidak setengah-setengah, kilah Raden Yudhakara enteng-enteng saja bicaranya. Purbajaya merasa sebal. Setiap Raden Yudhakara bicara perihal kepentingannya selalu dikatakannya sebagai kepentingan kita. Dan apapunlah kepentingan kita atas diceraikannya Nimas Waningpurnama dari sumedang larang itu, Raden Sindir lagi Purbajaya tak kepalang. Oh, ya Raden Yudhakara garuk-garuk kepala. Buat apa aku tinggal berlama-lama di wilayah itu? Dengan penguasa di sana aku tidak memiliki persesuaian paham, maka aku ceraikan gadis itu, jawab Raden Yudhakara. Namun rupanya dia merasa kalau jawaban ini tidak memuaskan Purbajaya. Buktinya pemuda itu melanjutkan bualnya. Lagian kau harus tahu, Purba, bahwa semua yang aku lakukan tidak semata metu karena urusan pribadi. Semuanya demi sesuatu kepentingan lebih besar. Kalau aku sudah tak punya kesesuaian paham dengan pihak penguasa, buat apa aku bercapek-capek punya istri di sana? Ingatlah, bukan cinta yang aku kejar, melainkan ambisi untuk mengejar kedudukan. Perkawinan hanyalah jembatan untuk menghubungkan diri kepada cita-cita sebenarnya sebab pada dasarnya kepercayaan penguasa hanya bisa diberikan melalui jalur kekerabatan. Kau harus tahu itu kilahnya. Pantas kau bunuhi semua orang yang tak mendukung ambisimu, Raden, Gumampur Bajaya. Hektometer, mungkin benar begitu. Namun kematian murid-murid ki ditatak berkaitan dengan politik. Mereka mati mungkin karena alasan balas dendam saja. Si Aditya itu membenciku. Syukurlah kau telah bunuh orang itu. Sementara si Wista pemuda dungu bernyali kecil itu pernah mengadu pada ayahandanya perihal keberadaanku. Itu berbahaya. Makanya aku bunuh. Keji. Gumampur Bajaya seperti lebih berkata pada dirinya saja. Tidak keji sebab itu untuk menjaga keselamatan diri. Kau lihatlah seekor harimau dalam mengoyak-oyak tubuh banteng. Kalau dia tak berbuat begitu, maka tubuhnya lah yang dikoyak tanduk banteng yang runcing dan kuat, Kilah Raden Yudhakara lagi tak habis-habisnya mengeluarkan alasan, sehingga Purbajaya hanya sanggup menghela nafas saja. Sudahlah. Kau jangan tanya yang bukan-bukan. Jangan pula bercuriga padaku kalau gadismu takut ku ganggu. Yang penting, pusatkan dulu pikiranmu dalam mengembang tugas di Pakuan, kata Raden Yudhakara seperti ingin menutup obrolan. Tapi paman saya sepertinya ingin mengganggu keberadaannya Mas Wulan, kata Purbajaya masih penasaran dan mengingatkan pemuda itu akan sifat Kijayasena. Dia takut padaku. Kalau aku katakan jangan ganggu, dia yakin takkan ganggu. Sudahlah, jangan kau rewelkan perihal perempuan. Aku jamin, bilakah sudah tiba di Pakuan, maka sebentar kemudian kau akan lupakan gadis lamamu sebab di Pakuan adalah sorganya segala kecantikan duniawi, potong Raden Yudhakara yang mulai jengkel oleh kerewalan Purbajaya, sebentar hari kau akan bermain-main di Taman Milakan Cancana, Taman Bunga Istana Pakuan. Itulah sorga dunia, lanjut Raden Yudhakara lagi amat tak mengenakan perasaan Purbajaya. Namun demikian, akhirnya Purbajaya menerima kotak kayu cendana berisi lembaran surat daun nipah yang kata Raden Yudhakara amat penting untuk dijadikan pembuka gerbang Pakuan. Purbajaya berdiri dengan tubuh lunglai. Betapa tidak sebab kepergiannya ke Pakuan tak sempat dia habarkan kepada Nyimas Wulan. Tentu saja ini menyedihkan. Betapa kelak gadis itu akan kehilangan dan pasti akan merasa sedih. Kalau kau punya teman satu maka yang bisa dilihat cuma satu, kalau kau punya banyak teman maka tak satu pun bisa dilihat tapi kalau kau tak punya teman maka siapapun bisa dilihat. Ini adalah lantunan ciptaan Paman Jaya Ratu dan suka ditembangkan di saat santai atau di saat Paman Jaya Ratu termenung seorang diri. Purbajaya kurang menyimak apa makna lantunan ini. Kadang-kadang dia pun kurang kerasan mendengarnya sebab tembang itu dilantunkan dengan nada yang kurang enak didengar. Namun di saat Purbajaya dalam kesendirian seperti ini, dia mencoba melantunkannya dengan suara amat perlahan. Nada lantunannya dia coba ubah agar terdengar sedikit merdu seperti tembang-tembang yang basah didengar di wilayah pajajaran. Orang pajajaran kalau menyanyi selalu penuh perasaan baik tembang-tembang sedih maupun gembira. Sambil berjalan santai menyusuri jalan setapak dan buntalan pakaian menggandul di bahau, Purbajaya bersenandung menahan sepi. Dendang ciptaan Paman Jaya Ratu ini semakin dicerna semakin terasa maknanya. Kalau punya teman seorang, maka kita hanya bisa mengenal luar dalam-dalam sahabat yang seorang ini. Purbajaya teringat ketika masih bersama Paman Jaya Ratu. Dia benar-benar tak mau berpisah dengan orang tua itu sebab Purbajaya menganggap hanya Paman Jaya Ratulah orang terbaik baginya. Hanya Paman Jaya Ratu yang ngasayang padanya dan yang mau mengerti perasaannya. Tak ada orang sebaik Paman Jaya Ratu. Demikian pun halnya ketika dekat dengan seorang wanita. Maka wanita itu pula yang dia anggap paling baik. Ketika Purbajaya semakin dikelilingi banyak orang, maka tidak seorang pun perangai dan karakternya dia kenal dengan baik. Mereka bahkan bersaing mendekatinya dengan hati palsu. Atau bisa juga Purbajaya salah memilih karena tak hafal akan karakter sebenarnya. Dan menurut Paman Jaya Ratu, akan lebih baik bila kita tak memiliki teman, sebab dengan demikian kita akan menilai mereka secara objektif dan orang lain pun menilai kita secara objektif pula. Terkadang keberadaan seorang musuh masih lebih berguna ketimbang orang mengaku sahabat, tutur Paman Jaya Ratu ketika itu. Menurut orang tua ini, musuh selamanya akan membuat kita waspada dan memaksa kita melakukan instrospeksi karena dengan gamblang dan jujur seorang musuh akan selalu mencari-cari kejelekan kita. Sebaliknya keberadaan seorang sahabat bisa tak berguna sebab yang bernama sahabat biasanya tak akan berani atau merasa segan memberi tahu perihal kejelekan kita. Terkadang sahabat hanya akan meninabobokan kita dengan hal-hal yang baik saja karena ingin membuat kita senang dan sebaliknya khawatir kalau kita tersinggung oleh kritiknya. Ya, akhirnya Purbajaya mengerti akan makna lantunan Paman Jaya Ratu ini. Namun demikian, sampai kini Purbajaya sulit memilih salah satu. Atau barangkali Purbajaya sulit menolak salah satu. Dia butuh cinta dan cinta bisa bersemi melalui persahabatan dia pun butuh banyak teman sebab teman yang banyak akan memberinya banyak keragaman dalam berpikir dan bertindak. Sementara kalau Purbajaya tak memiliki teman, rasanya hidup ini hama. Semuanya memang bisa dilihat namun tak bisa dijamah. Semuanya ada di kejauhan dan semuanya tidak bisa dimiliki. Padahal seperti apa kata hatinya, semua orang perlu memiliki sesuatu. Purbajaya memang belum bisa mengimbangi apa yang telah dicapai oleh pemikiran gurunya. Namun demikian, sebagai pengisi sepi Purbajaya terus berdendang. Sampai pada suatu saat gak menghentikan tembangnya karena jauh di depannya terdengar pula lantunan lain. Ketika kau dikalahkan, maka hatimu sakit penuh dendam namun ketika kau menang. Kegembiraan tak memiliki kesempurnaan sebab orang yang kau kalahkan. Hatinya sakit penuh dendam maka berbahagialah. Orang yang mencapai kemenangan tanpa mengalahkan. Dia tak menyakiti ataupun disakiti. Purbajaya tertegun. Siapakah yang tengah melantun jauh di depannya? Itu suara lantunan laki-laki. Pelan namun jernih dan kuat. Lantunannya bersahaja namun menggugah rasa. Mengapa pula orang di depannya sama melantunkan tembang? Apakah orang itu mau mengimbangi dan menyainginya? Mustahil. Purbajaya berdendan dengan suara pelan sekali, asal bisa didengar sendiri saja. Mungkin lelaki di depannya secara kebetulan saja berdendang, sama maksudnya sekadar mengusir rasa sepi. Berpikir seperti itu, Purbajaya pun tak ragu-ragu lagi melangkah ke depan, namun kali ini dia jadi menghentikan lantunannya. Sampai pada suatu kelokan jalan, di depannya terlihat seorang lelaki usia lima puluhan duduk bersila di atas batu bundar. Lelaki itu di kepalanya terlihat sorban putih yang ujungnya berkibar-kibar karena tertiup angin pagi. Pakainnya serbab putih dan ditutupi kain lebar sejenis jubah. Purbajaya coba mengingat-ingat, serasa pernah melihat orang berpakaian seperti ini, namun di mana dan kapan, dia tak tahu. Purbajaya tak mau berpikir lama, sebab dia sudah lantas menyapanya dengan sebuah salam yang enak biasa diucapkan orang yang telah memeluk agama baru. Pakaian yang digunakan lelaki ini biasanya dipakai oleh orang yang telah memiliki agama baru. Bapak yang tengah duduk, maafkan saya numpang lewat, kata Purbajaya hormat sekali karena sorot metu orang itu sungguh tajam berwibawa. Silakan lewat. Tapi kalau boleh tanya, engkau anak muda datang dari mana dan hendak ke mana? Sepertinya engkau anak orang berada. Pakaianmu menunjukkan kau golongan santana, masyarakat pertengahan, dan bawaan di gendunganmu rupanya cukup berisikan barang berharga. Bertanya lelaki asing ini. Purbajaya ingin bersekap hati-hati. Banyak orang jahat di sekelilingnya. Dan lelaki asing ini berani menilai keadaan dirinya. Namun Purbajaya tak percaya kalau orang yang punya sorot berwibawa ini hanya seorang penjahat belaka. Apalagi lelaki ini pandai melantunkan syair yang isinya padat penuh filsafat kendati isinya tidak benar-benar baru. Lantunan syair seperti ini Paman Jaya Ratu pun pernah mendendangkannya. Bahkan kalau Purbajaya tak salah mengingat, pangeran suarga, Manggala, Panglima Prajurit, Nagri Karbin pun pernah berujar seperti ini. Tembangmu bagus, Bapak. Hanya sayang di dalam kehidupan sebenarnya hal itu tak pernah ada, Purbajaya mengeritik lantunan ini. Mendengar kritik ini sebentar dahinya terlihat berkerut namun sebentar kemudian sudah terdengar tawar ngahnya. Betul. Itu karena orang telah memiliki penyakit bernama Ambisi. Orang cenderung ingin memiliki kelebihan dari yang lainnya, maka terjadilah saling kalah mengalahkan, jawab lelaki berjubah putih dan berjanggut tebal ini. Aneh sekali, hampir semua orang berkata kalau Ambisi itu penyakit, namun toh dilakukan juga, kata lagi Purbajaya. Tanyakan itu pada dirimu sendiri, anak muda, potong orang tua setengah bayak itu. Saya tak punya Ambisi, Bapak. Benarkah? Sejenak keduanya saling pandang namun akhirnya Purbajaya mengangguk pasti. Kau pernah merasa sakit hati? Purbajaya perlahan mengangguk. Nah, itulah Ambisi. Kau pernah merasa sakit hati?